Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kabupaten Ngadam memiliki keragaman pangan lokal yang mempunyai kandungan gizi yang tinggi. Untuk menekan angka stunting, Pemda Ngadam hidupkan kembali pangan lokal dengan berbagai macam olahan yang menarik serta enak untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Sehingga pemenuhan gizi melalui pemanfaatan pangan lokal bisa terpenuhi dengan baik. Guna menekan angka stunting yang masih terbilang tinggi di Kabupaten Ngadam, pemerintah daerah melakukan kegiatan festival pangan lokal yang masih merupakan rentetan dari festival Wolo Bobo untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Kabupaten Ngadam memiliki berbagai macam jenis pangan lokal yang bisa diolah dengan memberikan sentuhan modern. Selain terlihat menarik, tetapi juga kandungan gizi yang ada tidak kalah dengan makanan lainnya, sehingga sangat dianjurkan untuk dikonsumsi demi perbaikan gizi dan menjaga perkembangan kesehatan anak-anak tetap terjaga dengan baik. Dalam acara Celebrate Local Food di depan kantor Dinas Pertanian Kabupaten Ngadam, ditampilkan berbagai macam olahan makanan yang berbah dasar pangan lokal, seperti ubi, jagung, bahkan sorghum dan makanan lainnya, dari olahan ikan serta diolah dengan penataan yang menarik hati serta nikmat untuk dicicipi. Maria Veronika Manda, pegiat pangan lokal, menjelaskan bahwa sangat penting untuk menghidupkan kembali kecintaan akan pangan lokal, selain mudah diperoleh, tetapi juga memiliki kandungan gizi yang sangat baik untuk kesehatan anak dalam mencegah terjadinya stantin di Kabupaten Ngadam. Jadi untuk kegiatan pangan lokal ini diadakan lomba, dengan maksud kita menghidupkan kembali pangan lokal yang sudah tidak ditinggalkan oleh masyarakat kita yang dulu dilakukan oleh leluhu kita Nenek Boya Tiga sebagai pangan utama. Tetapi dengan berkembangnya dan berkulirnya waktu, orang tinggalkan pangan lokal, orang selalu beralih keberas. Tetapi sebenarnya kalau mau dilihat, gizi dari pangan lokal itu sangat tinggi dan terbebas dari radikal-radikal yang hal-hal lama atau diperkuatan. Celebrate Local Food menghidangkan juga beberapa olahan makanan dari pangan lokal yang nyaris punah agar bisa dibudidayakan kembali untuk memperkuat ketahanan pangan bagi masyarakat sehingga ketersediaan pangan selalu tercukupi, khususnya di saat musim kemarau berlansung. Dari Kabupaten Ngadalek Sinunu, TVRI NTT Informasi